Intro Tawsiah agama dari beliau Al-Ustaz Dr. Dasan Latif Fa'alaihi fal yatafadal mashkura Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'an Wa alhamdulillahirrahmanirrahim A'udzubillahimmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa Dan janganlah kalian mati Kecuali dalam kecuali dalam keadaan beragama Islam Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib Ayat ini tiap pekan dipedengarkan di mimbar Jumat Dan seolah-olah ayat ini tidak masuk akal Jangan kamu mati Rasa-rasanya tidak masuk akal tuh Wih jangan kamu mati ya Berarti mati kau yang ngatur Padahal mati itu bukan kita yang ngatur Orang kaya Orang miskin Raja-raja Rakyat biasa Janda muda Semua mati Berarti yang jadi masalah bukan mati Yang jadi masalah Illa wa'antum muslimun Kecuali dalam keadaan beragama Islam Berarti ada orang Islam Lahir agamanya Islam Nikah syariat Islam KTPnya tertulis Islam Tapi matinya tidak dalam keadaan beragama Islam Siapa mereka Contoh aja nih Contoh Contoh jangan marah ya Contoh Contoh saja Contoh Sabung ayam Wih ada juga disini Dongo Sabung ayam didapat sama polisi Wih ini judi ilegal Dikejar sama polisi Jangan lari Masih lari Jangan lari Masih lari Terpaksa tembak peringatan ke langit Tembak dua kali Masih lari Tembak tiga kali Masih lari Terpaksa polisi lumpuhkan Tembak kakiknya Kakiknya ditembak Kepalanya dikena Saya tanya temanku yang polisi Bagaimana caranya kakiknya kau tembak Kenapa kepalanya kena Dia bilang soalnya waktu ditembak Dia jongkok Aih kena kepalanya Ini polisi film India Bukan polisi Indonesia Wih bu Jangan kau musuh itu polisi Kau kiranya nak hidupmu Kalau tidak ada polisi Rumahmu dirampok Suamimu dibunuh Anak gadismu diperkosa Hartamu dijarah Kau datang ke kantor polisi Tolong pak polisi Tegakkan hukum Cari pelakunya Kejar dia Apa kata pak polisi Mohon maaf Baru saja polisik bubar Coba Saya pergi cerama Macet jalan Nggak bisa maju mobil saya Nggak bisa mundur mobil saya Nggak gerak-gerak Saya curah basah surah Yasin Tiga kali Nggak gerak-gerak mobil saya Saya cari pengapal Quran Nggak gerak mobil saya Begitu datang polisi lalu lintas Perk-perk-perk Selesai Makanya jangan musuhi polisi Pun kalau ada polisi Yang minta-minta uang di jalan Biar anak SMP Diminta juga uangnya Itu polisi film India Bukan polisi Indonesia Itu Mr. Vijay Nanti mau habis Itu film India kan tiga jam Nanti mau habis Baru datang polisinya Itu polisi film India Bukan polisi Republik Indonesia Coba Kira ini acara jalan Kalau polisi Nggak kasih izin Nggak jalan Makanya kita doakan Polisi Republik Indonesia Makin dekat dengan rakyat Makin dicintai Allah dan Rasulnya Amin Allah kemudian berfirman Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya Setan itu musuh yang nyata bagi kalian Musuh kalian bukan polisi Musuh kalian bukan tentara Musuh kalian bukan ulama Musuh kalian bukan mahasiswa Musuh kalian adalah setan Yang setan itu musuh yang nyata bagi kalian Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Masa ada orang lagi ceramah ini? Ada setan? Ada Setannya bukan pocong Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone Apa ibu? Orang sudah ceramah masih sibuk Ui ibu simpan dulu hapenya bu Selama kau pegang hapenmu Kau tidak perhatikan ceramahku Maka kau lihat saja monitormu Ibu ibu yang pegang handphone selama saya ceramah Saya doakan suaminya kahwin lagi Amin Amin Simpan dulu ibu Ada di Makassar nge-fans betul Kan ceramah saya ini banyak ibu-ibu yang nge-fans Usia 60 tahun Yang sudah bau-bauinya gosok Saya lagi ceramah di depan saya Di belakangi saya Barusannya ada orang saya ceramah di belakangi saya Ternyata diambil hp-nya Silvi Baru ditulis di whatsapp Latar belakang das atlatif Dia jadikan saya background Saya bilang eh kau kira saya pot bunga Selesai ceramah dia kejar saya ibu Dia kejar saya Ustaz, ustaz boleh selfie Ini yang paling saya tidak senang Orang capek, keringatan, kau suruh senyum Ustaz selfie dulu Eh mari-mari selfie bareng-bareng Rame-rame asupaya tidak ada fitnah Selfie Sudah itu ulang lagi ustaz Jelek jadinya Ulang lagi dalam hatiku Biarku ulang 10 kali Buka ibu yang jelek Simpan dulu hp Ayo kawan-kawan Simpan dulu hp Ini ceramah untuk kita orang islam Kalau kalian siaran langsung Itu dilah saksikan oleh seluruh manusia Di dunia ini Kalau ada orang yang tidak senang ceramah saya Dia tersinggung Raya yang repot Maka simpan dulu hp-nya ya Simpan ya Yuk bisa Oke, Alhamdulillah Wa qalaidan Allah kemudian berfirman Bismillahirrahmanirrahim Innallaha Wa malaikatahu Ya ayuhalladzina amanu Sallu Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan sebaik-baik salawat Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk Dengan malaikat Jibril Tiba-tiba Nabi melihat Ada malaikat satu juta jari-jarinya Ibu-ibu berapa jari-jarimu bu? Sepuluh Cacat dong Kan dua puluh Ada kakimu tuh Ini malaikat Satu juta jari-jarinya Nabi kagum dan bertanya kepada malaikat Wahai malaikat Jibril Siapa malaikat itu? Banyak betul jari-jarinya Malaikat Jibril menjawab Itu malaikat spesial yang mencatat air hujan Ada gak yang bisa mencatat air hujan disini ketika hujan? Tak bisa Kenapa? Banyak jumlahnya Wahai malaikat kata Nabi Apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya Ku catat yang jatuh di gunung Ku catat yang jatuh di laut Ku catat yang jatuh di daratan Semua aku catat Tak setetes pun yang tidak aku catat Satu yang tidak bisa aku catat Muhammad Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di tempat ini Mereka lalu bersalawat Barang-barang kepadamu Saya tidak bisa mencatat Betapa banyak pahala yang turun di tempat itu Makanya Kalau kumpul di tempat seperti ini Banyaklah bersalawat kepada Nabi Karena Allah curahkan kasih sayang Dan pahala yang tak terhingga Saya mau dengar ini Ayo kita tanding-tanding selawat Saya mau dengar Mana lebih kencang suaranya Ibu-ibu Dengan bapak-bapak Siap? Yang merasa jenis kelamin laki-laki Diam Kita dengar dulu ini ibu-ibu ya Siap ibu? Ayo jangan mau kalah sama bapak-bapaknya ibu Ayo Salatullah 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 Ala yasin Alhamdulillah Terima kasih Pak ini bukan keras Ini bukan kencang Ini namanya sahdu Suara begini yang kasih nafsu laki-laki Makanya bu Kalau kau ditelepon suaranya orang Suaminya orang jangan kasih sahdu suaramu Tergoda suaminya orang Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Bagaimana orang tidak nafsu Lagi dimana ibu Di rumah saja pak Lagi ngapain Baring-baring dong Bagaimana suaranya orang tidak jelalatan Coba kalau kau ditelepon Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Lagi dimana di rumah Kenapa tanda tanya Dua hari tidak ditelepon lagi kau itu Ini Ada juga orang bugis disini Coba kaya orang bugis Luar biasa ini komandan Pak jeneral ini Saya kemana-mana cerama banyak orang bugis Tadi malam saya di tarapan Di selatan banyak orang bugis Saya pergi riau Itu pulau kijang banyak orang bugis Saya ke Kalimantan Timur Namanya bidu-bidu Banyak orang bugis Saya pergi cerama sahabat Sarawa Di Kanabalu Keke Nabi Laura Eh Ustaz Bahasa bugis Capek kita di ceramai orang Melayu Begitu saya ke Singapur Ada juga bugis street Saya ke Pontianak Banyak juga orang bugis Begitu saya masuk penjara Begitu saya masuk penjara Banyak orang bugis Ibu-ibu diam Bapak-bapak Ayo adik-adik remaja Yang merasa jenis keramin laki-laki Ibu-ibu diam Kita dengar ini bapak-bapak Ayo Ayo adik-adik Ayo Salatullah Salamullah Ala Tuhan Sulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Adil Alhamdulillah Mantap Sekarang kita dengar ini di panggung Jangan dia gaya-gaya aja di sini ya Kalian semua diam Kita dengar ini penghulu-penghulu semua ini ya Ayo pak Jangan mempermalukan para hawaib Yuk 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 Sola I love it Ini mau poligami Brett Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Teristimewa Para guru-guru kita Kekasih Allah Para hawaib Para tokoh-tokoh militer Para tokoh-tokoh polisi Hadirin dan hadirat Yang mohon maaf Saya tidak bisa sebut satu demi satu Di samping karena keterbatasan waktu Juga yang sejujurnya Saya belum tahu namanya bapak semua Tapi insya Allah dicintai dan dirahmati Allah Mengawali ceramah ini saya mau tanya Ibu-ibu Halo ibu Mau gak saya kasih handphone Ini Iphone Max Iphone X Max 512 Giga Barunya ini dulu 31 juta Mau Saya kasih gratis Pulsanya 5 juta Angkat tangan ya Mau Masya Allah Tapi begitu Saya kasih kau Ibu Langsung tuli Mana yang mau tadi Mana yang mau Kau mau apa handphone Kalau kau sudah tuli Halo Halo Rusak lagi nih Halo Bukan hape rusak Tapi telingamu bermasalah Berarti Yang mahal bukan handphone Yang mahal bukan seluler Yang mahal bukan pulsa Tapi yang mahal Telinga Allah kasih kau gratis Hebatnya lagi telinga Dia bisa bedakan Mana buji handphone Mana buji kentut Nggak perlu kursus Kursus Membedakan bunyi Nggak Dan hebatnya lagi nih Telingamu Tempatnya cantik Dan profesional Di belakang pipi Anda pernah bayangkan Bagaimana seandainya Telingamu Satu di atas kepala Satu di bawah pantat Halo Ustadz Ya Lagi dimana Ustadz Tunggu dulu Iya Betul Makanya kita ucapkan Alhamdulillah Bos Ini ada kamera nih Beberapa kamera Mahal semua ini bu Mahal ini Mahal Kalau dikumpul ini ratusan juta Saya mengajar mata kuliah Di UNHAS Fotografi namanya Saya dosen komunikasi UNHAS Itu kalau bapak Mau belajar fotografi Harus punya kamera standar Minimal 25 juta Itu sudah 25 juta Ngambil tele Lensa Yang paling murah Kalau bapak mau yang panjang Itu paling murah 8 juta Paling murah Apakah saya punya tele Dengan kamera Sudah cukup Tidak Bapak harus punya ilmu Menggunakan kamera itu Ustadz Foto Ustadz Setengah badan Betul setengah badan Pantat ke bawah Maka perlu ilmu Harus ditahu Berapa kecepatan Kekuatan kamera kita Berapa megapiksel Kita harus tahu Bagaimana kekuatan cahaya Kita harus tahu Berapa kecepatan angin Ketika ngambil gambar Kita harus hitung Dari jarak kamera lensa kita Ke objek yang kita mau foto Kita harus zoom out Zoom in Baru bisa ngambil gambar yang baik Perlu puang puluhan juta Perlu waktu Perlu ilmu Baru bisa ngambil gambar yang baik Tapi apakah ini kamera yang baik Mahal Bukan Tapi Allah kasih kamu Mata gratis Tidak ada gunanya ini kamera Kalau kau sudah buta Dan hebatnya lagi ini mata Begitu kau buka Autofocus Tidak perlu kau putar Siapa itu Oh panglima Anda perlu Dan hebatnya lagi ini matamu Dia bisa bedakan Mana istri Mana tetangga Bayangkan Kalau tidak bisa dibedakan Mana istri Mana tetangga Tak tukar-tukar istrimu Kenapa ini malam Senin Lain-lain rasanya Weh ternyata Satpol PP Sultan Selamat datang Sultan Kita doakan Sehat wal afiat Dirahmati Dan semakin dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Dah Bu Minum kue Minum air Makan kue Bu Bu Bisa tidak Membedakan Mana air putih Mana air teh Bisa tidak Membedakan Mana pedas Mana asin Kenapa bisa dibedakan Karena Allah kasih kita Lidah Yang punya Sarap Bisa membedakan Rasa Bayangkan Sendainya Hancur saya kalau Sama Sultan Beliau cakep Dari tadi Dari tadi ini Saya hancur Di mana-mana Sedekat lagi tadi Yang sana pakai ini Gagal lagi Saya jauh-jauh sedikit Tambah hancur saya kalau dekat orang gaga Saya dekat-dekat sama Habib Tambah hancur hidung saya Yuk bapak Saudara-saudara sekalian Saya kasih lagi Itu gigi Saya lagi mengajar Public speaking Teknik berpidato Itu final testnya Anak mahasiswa harus pidato Tiba-tiba begitu pidato Ada cewek Ada kawatnya di giginya Eh Mahal itu deh Apa itu Biasanya di kampungku Pagar yang di kawat Ini gigi umu kopawat Ini namanya BH Lustad Oh Mahal itu 20 juta Satu kali umroh disimpan di giginya Saya bilang eh Kau kira itu behelmu yang mahal Biar kau mau pasang behel harga 100 juta Kalau tidak ada gigimu Apa kau mau pasang Berarti yang mahal bukan behel Yang mahal gigi Alhamdulillah Allah kasih kau gratis Hebatnya lagi nih Gigi Tumbuh dan panjangnya dibatasi Pernah dibayangkan bagaimana Seendainya gigi tumbuh Seperti rambut Hah Keluar lah gigimu Saya yakin Pak Pandam Tidak bakal diterima Di akabri Kalau giginya sudah keluar Itulah sebabnya kita ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Makanya jangan pernah kupur terhadap nikmat Allah Karena nikmat kita itu bukan kekayaan semata Bukan pangkat semata Bukan harta semata Ini badanmu yang sangat cantik Itulah nikmat yang tidak bisa diuangkan Makanya kita ucapkan Alhamdulillah Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian Pada ulang tahun Pontianak ini Saya ingin menyampaikan wasiat Untuk kita semua warga Pontianak Di ulang tahunnya yang ke-248 ini Oleh-oleh amalkan insya Allah Jaya dan makmur Pontianak Nabi ketika hijrah Dari Mekah ke Madinah Lalu beliau meninggalkan beberapa perintah Dikumpulkan sahabat-sahabat Baik yang hijrah dari Mekah Namanya Muhajir Maupun penduduk asli orang Madinah Namanya Angsar Mereka kumpul Lalu Nabi berkata Saudara-saudara sekalian Kau mau sukses dunia akhirat? Jawabannya semua Mau ya Rasul Warga Pontianak saya tanya Mau sukses dunia akhirat? Mau Maka kata Nabi yang pertama Utlubul ilm Tuntut ilmu pengetahuan Belajar Ayat pertama turun Bukan perintah puasa Ayat pertama turun Bukan perintah sholat Ayat pertama turun Bukan perintah haji Tapi ayat pertama turun Ikhra baca Berarti Warga Pontianak Kalau kalian mau maju Maka tuntut ilmu pengetahuan Belajar Belajar dan belajar Sumber daya alam Di Kalimantan ini Kalau tidak dimiliki ilmu pengetahuan Oleh penduduk-penduduknya Maka kalian akan menjadi penonton Di kabupaten dan provinsimu sendiri Maka belajar Belajar ilmu matematika Belajar ilmu alam Belajar ilmu komputer Belajar ilmu aritematika Belajar ilmu kesehatan Belajar ilmu pertahunan Kelautan Dengan catatan Ikhra bismi rabbikan ladhi khala Silahkan kau pelajari apa saja Dengan catatan Ilmu kedokteran Atas nama Allah Ilmu bumi Dengan catatan atas nama Allah Ilmu matematika Atas nama Allah Kenapa? Karena ilmu baik Tanpa agama Maka kau akan berakhir di penjara Lihat orang-orang yang ditahan KPK Ada tidak orang bodoh di situ? Lihat orang-orang yang dipenjara oleh KPK Ada tidak orang mutah huruf? Tidak Semua tinggi sekolahnya Kenapa? Karena ilmu yang dimiliki Tidak dibarengi dengan iman yang baik Jadi kontraktor silahkan Tapi harus imbangi dengan agama Ada kontraktor di sini? Ada? Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Oh SMSan penghuni sorga sama penghuni neraka Dia bilang penghuni sorga Bagaimana kabarmu di situ mas bro? Dia bilang Tidak ada enaknya di sini Diblender terus kita Hancur kita di sini Kamu di situ di sorga Macam mana kabarmu? Masya Allah Nyaman di sini Satu laki-laki Tujuh bidadari Bayangkan ini Bapak-bapaknya yang tidak berani poligami Tenang pak Di akhirat nanti Satu laki-laki Tujuh bidadari Dan itu berdari Perawan terus Tidak pernah kentut Tidak sama istri kita di rumah Tujuh kali kentut satu hari Cuma ada Saya di Sulawesi Selatan Saya cerama begini Tiba-tiba selesai cerama Ada ibu-ibu datang Ustaz Betulkah itu nanti Satu laki-laki Tujuh bidadari? Iya ibu Jadi suamiku juga? Iya kalau masuk sorga Tujuh bidadari Ustaz Bolehkah saya berdoa? Kamu doa apa? Ya Allah Sayalah budadari suamiku Dunia dan akhirat Tak perlu kau berikan suamiku Bidadari Cukuplah saya bidadarinya Dunia dan akhirat Saya panggil Eh ibu Eh sini kau dulu Kau sudah siksa suamimu di dunia Kau mau lanjut lagi di akhirat Ada memang Sampai saya Lalu berkata Ini penghuni sorga Eh penghuni neraka Bolehkah kami jalan-jalan di situ? Boleh Bagaimana caranya? Gampang Nanti kami cara Penuhi neraka kan kreatif Bagaimana caranya? Gampang Kamu bikin jembatan dari sorga Kami juga bikin jembatan dari neraka Kita ketemu di tengah Setuju? Setuju Lelam proyek Keluar pemenang tender Waktu pekerjaan 3 hari Hari pertama Jembatan dari neraka selesai 50% Hari kedua Tuntas 70% Hari ketiga Efektif dan efesien Selesai pembangunan Dilihatnya Eh kenapa ini pembangunan dari sorga belum mulai? Kita sudah sampai di tengah Teriaklah ini dari neraka Eh mas bro Kenapa kau belum mulai pembangunan? Kami sudah sampai di tengah Kenapa kau belum mulai proyekmu? Dari sorga berkata Bagaimana mau dimulai? Pemborong kontraktor panitia Ada semua disitu Jadi Pulang tahun Pontianak Sebaiknya Pak Wali Kota Pilih-pilih kontraktor Nah Nah Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian Maka Pontianak kalau mau maju Besok Wali Kota Panggil Kepala Dinas Pendidikan Pak Kadis Kau cari tamatan SMA Atau cari anak-anak kelas 3 SMA Yang punya potensial Yang ilmunya baik Kamu cari Kasih beasiswa Dia mau sekolah kemana saja Negara kita tanggung Harus Orang yang punya ilmu pengetahuan Diangkat derajatnya oleh Allah Ali bin Abi Talib pernah ditanya Ya Ali Kalau kau disodorkan sebuah pilihan Antara ilmu dengan harta Kau pilih mana? Ibu-ibu Kalau saya kasih pilihan Ibu mau pilih handphone Atau buku? Kitab? Ya pencitraan Buku Ali bin Abi Talib ditanya Ya Ali Kalau kau disodorkan Antara ilmu dengan harta Kau pilih mana? Ali dengan tegas menjawab Saya pilih ilmu Kenapa pilih ilmu ya Ali? Ada 3 kelihatan ilmu Dibanding harta Satu kata Ali Harta Kamu yang jaga Ilmu Dia yang jaga kamu Contoh Ada duit 1 juta Masukin kaleng-kaleng Orang pergi sebilang Belik-belik Sudah itu belik-belik Dikasih gembok Sudah gembok Kasih masuk lemari Gembok lagi lemarinya Sudah berapa gemboknya? 2 Keluar kamar Gembok lagi kamarnya 3 gemboknya Keluar rumah Gembok lagi rumahnya 4 gemboknya Keluar pagar Gembok lagi pagarnya Berapa gemboknya? 5 Begitu sampai di kantor Hilang kuncinya Repot pelihara Jaga itu duit Iya toh? Sementara ilmu Dia yang jaga kalian Mana contohnya? Pak Pangdam Pak Wali Kota Pak Kapolres Dijaga kemana-mana Pak Wali Kota Kemana-mana dijaga Diikuti oleh Satpol PP Polisi Setengah Iya toh? Kemana-mana dijaga Pak Panglima Dijaga dikawal Kapolres Dijaga dikawal Kenapa? Karena jadi pejabat Kenapa jadi pejabat? Karena punya ilmu Tidak mungkin jadi pejabat Kalau dia biling-biling Tau biling-biling? Dongo Maka ilmu Dia yang jaga kalian Harta kalian yang jaga Yang kedua Kata Ali Dengan ilmu Kau bisa dapat harta Tapi dengan harta Belum tentu kau dapat ilmu Contoh Ada di kampung saya Kaya Pengusaha tambak Banyak tambaknya Tapi Tidak tahu membaca Dia ajarlah Membaca sama anaknya Belikan buku yang besar Supaya gampang membaca Lengkap dengan gambarnya Disuruh ejalah dia Pak Baca PEP Tambah P PEP PEPSO D-E-D-T Apa bacanya? Odol Hancur juga Sudah Pergilah dia ke Makassar Sampai di Makassar Dia masuk Lihat tangga Mal Tahu mal kan ibu? Begitu masuk mal Dia lihat tangga lift Tahu tangga lift Yang naik turun Begitu masuk Dia baca Di atasnya Open Besarnya Pembikin kuenya Karena di kampung open Itu pembikin kuenya Tiba-tiba Datang orang Tionghoa Putih kan orang Tionghoa Dia bilang Wey Jangan kau masuk Panas disitu Panas Jangan masuk Masuklah ini Rontionghoa Tertutup pintu lip Beberapa saat kemudian Terbuka Keluar orang Afrika Dia bilang Saya sudah bilang Jangan kau masuk Hanguslah kau Padahal Masuklah yang keluar Ini namanya Beleng-beleng Coba Banyak duitnya Tapi dongok Dibawa lagi Pengen makan restoran Sudah makan Dia bilang Enaknya Magembo Bagaimana Pak Enak semua Masya Allah Enak semua ini Makanan Satu saja Tidak aku suka Yang mana Setengah mati Kulan Tidak mau masuk Kutelan Kutelan Tidak mau masuk Yang mana Pak Itu yang tipis putih Ternyata Tisu Ini banyak duitnya Tapi dongok Itu baru kehidupan dunia Bagaimana dengan ibadah Hampir bisa dipastikan Orang yang tanpa ilmu Bahkan menderita Dia akan ibadah Satu Ada yang nanya sama saya Ustaz Katanya itu kalau Ramadan Siang boleh diberhubungan badan Tidak boleh Kalau malam Boleh Yang penting istrimu Jadi siang Tidak boleh Malam Boleh Betul Ustaz Boleh yang penting istrimu Halal Halal Dia bilang Astagfirullah Ustaz Saya sudah 5 tahun Biar malam Tidak juga Aku bilang Kau dongok 30 hari Dia puasa Ada lagi Anak-anak datang Sama saya Anak SMA Ustaz Bagaimana hukumnya Mimpi basah Di siang hari Di bulan Ramadan Batal gak puasa Tidak batal Sepenting Yang penting Begitu kau bangun Kalau mimpi basah Langsung mandi Yang penting Mimpi basah Mimpi Kalau kau kreatif sendiri Batal Ayo Iya Beribadah saja Kita menderita Kalau tidak ada ilmu Ada orang ini Solat Tanpa ilmu Dia takbir Begini takbirnya Allah Gini gini Jari-jarinya Kayak dibikin kacamata Saya tanya Apalagi itu Kayak seperti kacamata Dia bilang Ini saya tulis Allah Oi masuk akal Ini kan kayak Allah Tulisannya kan Oh iya Saya bilang Dimana belajar Dia bilang Tidak nenekku Ajar Keku bilang Nenekmu Nabi Bisa juga kuartikan Allahu Akbar Tiga kosong Ada lagi yang solat Begini lagi syarat takbirnya Allah Begini satu Allah Ini semua Karena tidak ada ilmu Maka Kita umat Islam Belajar Itulah pentingnya Ilmu pengetahuan Sehingga Kita umat Islam Tidak boleh menjadi umat yang bodoh Kelebihan Yang kedua Dengan ilmu Kau bisa dapat harta Tadi dengan harta Belum tentu dapat ilmu Dengan ilmu Kau bisa dapat harta Mana contohnya Rasat latihan Orang sekarang pak Takut naik pesawat Mahal tiket Sayang Tidak pernah bingung Soal tiket Mau mahal Mau murah Tidak ada urusan Kenapa Bukan saya beli Panitian beli Hebatnya lagi Pergi Tidak bawa uang Pulang Bawa uang Makanya Belajar bos Hoi ibu-ibu Kasih sekolah Anakmu Bapaknya miskin Bapaknya miskin Tapi Allah maha kaya Saya kalau lihat Orang tua saya Tidak mungkin tinggi sekolah saya Bukan mau takabur Coba Lihat itu gelar saya Jarang-jarang ustaz seperti itu Ada mungkin juga ustaz Tapi belum tentu dokter Dia dokter Tapi belum tentu dua doktornya Saya dua dokter saya Satu dokter luar negeri Satu dokter dalam negeri Satu dokter ilmu syariah hukum islam Satu dokter komunikasi massa Bagaimana caranya Nah saya orang miskin Selalu bapakku bilang Eh Bapakmu miskin Tuhanmu maha kaya Maka sekolahkan anakmu Ada rejekinya anakmu Jangan putus asa Soal rejeki Rejeki Allah yang ngatur Oh saya kasih contoh Ibu-ibu Tau cica Sampai jam berapa orang ceramai ini Sampai subuh Peret Enak di kauci kali Ayo Ibu tau cica Apa dia makan cica Masuk akal gak Cica cuma di dinding Nyamuk terbang Dimana mau ketemu Satu di dinding Satu terbang Dimana bisa ketemu Nanda ada terminalnya Tapi lagu dulu Anak-anak kita Lagunya sudah menjawab Akhidat di ruang islam Cica Setengah mati cica Itulah enaknya lagu-lagu kita Jaman dulu Bagus lagunya Lagu-lagu nasihat Saya jaman dulu remaja Lagu-lagu kita Waktu SMP SMA Oh my Terima bos Mengapa 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 Minuman itu Haram Karena Oh karena Merusak Kepikiran Mengapa Mengapa Bersina juga Haram Karena Oh karena Itu Cara binatang Mengapa Semua yang Asik-asik Itu Diharamkan Mengapa Semua yang Enak-enak Juga Diharamkan Jawabannya Itulah Perangkap Setan Ompannya Ialah Bermacam-macam Kesenangan Itu lagu Kami dulu Waktu kecil Sekarang lagunya Al-anak Milenial Apa Pulang-pulangku Berbadan Dua Hancur Kau Cilakah Yang ketawa Serius ini Ibu-ibu Hajat dulu Kan bagus-bagus Lagunya Iya toh Ibu-ibu dulu Kan lagunya Bagus-bagus Masuk Ramadhan Masuk Seperti Mau datang Maulid Lagu-lagunya Soal cerita Maulid Pada Pada Saman Dahulu Kala Pada Saman Jahiliah Dia bilang Anaknya Kenapa Zaman Jahiliah Mak Dia sambut Lagi Lahirlah Seorang Rasul Yang terakhir Dan Mulia Siapa Namanya Nabi Muhammad Namanya Ibunya Siti Amina Ibunya Bapaknya Siapa Abdullah Nama Ayahnya Dimana tinggal Di Pontianak Atau Pekanbaru Madinah Tempat Tinggalnya Terus Kenapa lagi Setelah Dewasa Diangkat Menjadi Rasul Siapa yang angkat Kapolres Atau Pangdam Dia sambut Lagi Lagunya Oleh Allah Yang Kuasa Aleks Siapa Mak Pencipta Alam Semesta Itu lagi Zaman Dulu 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 Katanya Majelis Taklim Katanya Tiap bulan Ikut Majelis Majelis Sabaim Tapi Olahraga Campur-campur Laki-laki Perempuan Apa Dilarang Perempuan Olahraga Sunnah Kau Olahraga Supaya Sehat Walafiat Suamimu Tetap Senang Sama Kamu Tapi Jangan Campur-campur Laki-laki Ini Kantor Kecamatan Kantor Wali Kota Olahraga bajunya sempit satu bapak-bapak di belakang dua tiga bapak-bapak di belakang empat bagaimana tidak hancur ini semua ini katanya majelis taklim Agus Tusan lomba joget ini kan hiburan ustaz boleh kau hiburan tapi harus tahu kodratmu sebagai perempuan majelis taklim sudah lima tahun tapi lagunya kok seperti itu masuk panggung joget putar ke kiri putar ke kiri eh dong beleng-beleng nah dengan ilmu kau bisa dapat harta tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu yang ketiga ketua mahan ilmu kata Ali harta kau kasih orang berkurang ilmu kasih orang nambah contoh saya punya duit satu juta saya kasih masjid tiga ratus maka duitku berkurang tinggal menjadi tujuh ratus ribu tapi saya tahu Al-Fatihah saya ajarkan ke anak TKTPA saya ajarkan kepada ibu-ibu majelis taklim maka ilmuku semakin bertambah amalku semakin bertambah itu yang disebut amal jariah maka ada deh sekalian warga Pontianak you sekolah baik-baik ya jangan putus sekolah jangan gara-gara kau bisa dapat penghasilan dua ratus tiga ratus ribu suatu minggu lalu kau berhenti sekolah berangkali kau dapat hartamu sekarang tapi ke depan kau akan menjadi gembel di negaramu sendiri diangkat derajatnya orang beriman dan berilmu mana contohnya coba lihat orang-orang di atas orang-orang berilmu tempatnya bagus di atas panggung kuenya istimewa coba bayangkan saya biar terlambat datang pasti di depan di depan ustad tadi saja dijemput luar biasa ada yang membuat saya perhatian khusus kameranya itu apa itu laskar apa bekar muslim kameranya kecil betul saya bilang kamera ke itu iya bisa masuk di hidungku itu canggih sekarang luar biasa coba orang yang punya ilmu diangkat derajatnya oleh Allah malam ini saja kita lihat di dunia orang yang di atas punya ilmu beda lihat kuenya beda pak bapak-bapak ala kadarnya mas bro maka itu Allah angkat derajatnya maka ibu bapak sekolah knowledge is the best below ilmu pengetahuan adalah harta yang sangat berharga sepanjang zaman yang kedua kata nabi jika kalian mau sukses silul arham sambungkan persaudaraan selesai pemilu selesai pilkada selesai pilcalek ayo damai tidak ada lagi kampret tidak ada lagi cebong tidak ada lagi kosong satu tidak ada lagi kosong dua yang ada sekarang kosong satu tambah kosong dua sama dengan kosong tiga persatuan Indonesia bodoh kalian kalau kemarin pilpres gara-gara pilpres kalian masih baik untuk bintengkir betul-betul betul-betul gara-gara berbeda pilihan dulu jenisnya sekarang cukup sudah baku rangkul apalagi kau mau ribut ayo berpegang tegula engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai nabi bahkan menjelaskan umatku itu seperti badan ini coba lihat badan kita tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garu tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garu gatel dua-duanya kerjasama akur meskipun berbeda dia akur akur walaupun berbeda ini tangan coba lihat badan kita begitu kita jalan anak muda lagi jalan malam-malam tahan tuh kakinya kaki tahan tuh tapi semua badan ikut merasakan sakitnya tahan tuh kaki yang pertama merasa sakit padahal kakinya yang bermasalah semua tubuhnya ikut merasakan tidak ada orang tahan tuh kakinya pak rasa kau siapa ksud jalan lagi jalan lagi begitu mestinya kita di Pontianak ada Jawa ada Daya ada Kutai ada Bugis ada Melayu beda-beda kita tapi satu persatuan Indonesia terjadi unjuk rasa di negeri jasmania kenapa ada sakwa sangka buruk sangka kata tangan hey mulut mulai sekarang saya tidak mau suap kau kenapa setengah mati ku suap kau kenapa perut kenyang nah dia tidak bekerja kata mulut kamu benar setengah mati aku mengunya kadangkala ku gigit lidah kenapa perut kenyang dia tidak kerja kata kaki kalian benar saya setengah mati jalan malam-malam eh kenapa perut kenyang dia tidak bekerja akhirnya apa rapat darurat rapat darurat memutuskan mulai hari ini mogok makan kenapa perut kenyang sendiri setuju setuju tangan tidak mau menyuap mulut tidak mau mengunya kaki tidak mau melangkah mata tidak mau mencari sampai maghrib masih bertahan besok pagi mulai loyo hari kedua hari kedua mati kita ini hari ketiga mati akhirnya rapat darurat lagi kata tangan mulut betul sesuap kau kata mulut betul saya mengunya kata kaki betul saya melangkah kata mata betul saya mencari betul perut kenyang tapi dia tidak kenyang sendiri dia kenyang hanya sesaat setelah itu dia distribusi ke seluruh tubuh sehingga kita bisa bekerja mulai hari ini mogok makan berhenti merugikan diri sendiri begitu mestinya kita disini Pontianak jangan ada yang kenyang-kenyang sendiri kalau ada orang kenyang sendiri maka akan mogok dan ketika mogok bukan orang makasar yang rugi bukan orang yang ada di pekan baru yang rugi bukan orang yang ada banjar masin yang rugi maka yang rugi dan sengsara orang Pontianak sendiri sekarang pertanyaannya kenapa orang berpecah belah satu apa kesombongan apa itu sombong ustaz pakai barang mahal bukan bapak ibu punya harta pakai itu emasmu ibu-ibu punya berlian pakai itu berlianmu supaya tidak orang hina kamu lalu kapan kau sombong ketika kau pakai barang mahal kau hina orang miskin pakai baju krokodil cap buaya kau tahu ini eh ini dua juta katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam kalau palsu menghadap ke luar jadi buaya darat dia bilang kau tahu ini bajuku ini dua juta kamu tukang grep tidak bisa kau beli nah sombong apa yang dibawa ke orang datangnya sombong satu bertambahnya ilmu ini yang banyak gelarnya ini yang banyak ilmunya eh biasa sombong termasuk ustad ada ustad yang sombong banyak mana ustad yang sombong yang tidak mau menerima perbedaan pendapat halal bihalal bid'ah usrak ni'rat bid'ah maulid bid'ah hapsian begini bid'ah taksia bid'ah jabat tangan selesai solat bid'ah doa bersama bid'ah kenapa bid'ah tidak ada pada sama nabi tidak ada pada sama nabi bid'ah bid'ah sesat sesat masuk neraka nenekmu punya neraka kayak dia saja panitia hari kiamat ada memang penca bu anak muda baru tiga bulan jadi belajar agama itu pun melalui youtube semua salah saya bilang kenapa bid'ah tidak ada pada sama nabi ustad oh kalau begitu kau cerama jangan pakai mic kenapa ini mic tidak ada pada sama nabi bid'ah kau ini ada juga begitu sedikit eh anak muda hijrah itu bukan salim memaki hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot hijrah itu bukan sekedar celana jingkrang hijrah itu bukan sekedar afwan jasaqallah khair kaifahaluk ya akhi ya uhtih bukan sekedar itu biar kau merasa hijrah jenggotmu panjang celanamu jingkrang kau selalu bahasa arab tapi kau selalu mengkapir-kapirkan orang sesamamu muslim sesungguhnya kau sombong di hadapan Allah sampai saya dimaki-maki di facebook apa yang ustad dasar bicara sunnah-sunnah kau tidak sunnah marah saya eh kenapa kau tuduh saya tidak sunnah buktinya kau tidak pilihara jenggot ya mau di apa kalau tidak mau tumbuh saya sudah kasih minyak enggak tumbuh-tumbuh malah marah istri saya bilang kasih kotor-kotor bantal ini anak-anak muda sekarang belajarnya di youtube semua salah adik makin banyak guru kotamani berlelu makin sempurna ilmu kenapa orang berbeda kenapa orang berbeda-beda dalam menafsirkan sebuah hukum karena hadis yang kita terima dalam bentuk teks tidak ada gambar tidak ada video maka berbeda pemahaman kita contoh hadisnya menjelaskan teksnya teksnya tertulisnya saya melihat nabi takbiratul ikhram mengangkat kedua belah tangannya sejajar dengan bahu mana disebut sejajar dengan bahu mata taksir ulama pertama dia takbir begini Allahu Akbar kenapa? karena dilihat dari depan sejajarnya yang kedua Allahu Akbar dia begini kenapa? karena sejajarnya dari atas mana yang betul? betul semua silahkan kau mau begini silahkan kau begini silahkan yang jadi kita bertengkar dan patah persaudaraan yang begini kasih salah yang begini yang begini salahkan yang begini mau terserah aku mau pakai apa ada juga yang saya lihat terlalu santai saja terserah yang penting ada juga yang lebih hebat Allah jangan kesalahkan orang sedangkan meletakkan kedua belah tangan setelah takbir itu minimal empat mashab Allahu Akbar antara pusat dengan dada yang kedua Allahu Akbar dibawa pusat bukan dibawa sekali ya jangan ku porno anak muda yang ketiga Allahu Akbar di atas dada yang keempat Allahu Akbar lurus ini syia dan iran pada umumnya mau pakai silahkan yang membuat kita bertengkar di masjid yang begini salahkan yang begini yang begini salahkan yang begini silahkan pakai yang kau yakini dengan catatan jangan salahkan orang lain kalau empat jawabnya ustaz yang mana yang salah kalau kau pakai semua Allahu Akbar jangan sombong gara-gara ilmu saya tidak kasih kamu ilmu kecuali sangat sedikit kata Allah apa yang kau sombongkan dengan ilmu Allah marah dia cabut ilmu pikun ada obatnya pikun ada di Makassar banyak sekali ilmunya banyak gelarnya begitu dekat pensiun mulai pikun-pikun diprotes sama istrinya kata istrinya Pak biasanya kalau kau mau pergi mengajar kau cium-cium jidatku ini sudah hampir dua minggu tidak pernah lagi kau cium saya kata suaminya dalam hati siapa saya cium selama ini ternyata pembantunya jangan juga modus mantan-mantan kau sudah dengar begini pura-pura pikun besok didapat di kamar pembantu sama anaknya eh kau kira mamamu ya ibu juga lah satu ilmu yang kedua penyebab datangnya sombong pangkat jabatan jangan sombong karena pangkat anggota DPR mau sombong Habib Ishak eh kau jadi anggota DPR karena dipilih oleh rakyat tapi beliau tidak sombong buktinya tiga priode ayo kapolres mau sombong mutasi apa jeneral bintan 2 mau sombong pensiun apa kepala dinas mau sombong wali kota mau sombong kau jadi wali kota karena dipilih rakyat paling lima tahun kalau terpilih lagi alhamdulillah tidak terpilih wabilahi topik walidayah keluar kau bos apa yang kau sombongkan kepala dinas semua sombong jangan sombong kau jadi kepala dinas karena wali kota senang sama kamu biar wali kota senang sama kamu tapi istrinya wali kota tidak senang dan jalan kau sudah mau dilantik mau ditanda tangan datang istrinya wali kota jangan ini ucukan selingkuh anda jalan apa yang kita mau sombong kau ayo ayo yang berikutnya yang membuat orang sombong apa bertambahnya harta jangan sombong gara-gara harta Allah marah dia titip penyakit dalam dirimu duitmu banyak tapi tidak ada bisa kau nikmati tabungannya 4 miliar dilara makan nasi masya Allah 4 miliar dilara makan nasi saya pernah diundang cerama ke Milan Itali ibu tahu Itali tahu itu sambas terus lagi sedikit sampai saya disana roti aja dikasih spageti roti pizza saya bilang makanan apa aku kasih saya ini ini perut bugis bos enggak mempan kalau enggak ketemu nasi enggak mau saya cerama kalau enggak kasihkan nasi mati saya disini baru 2 hari enggak ketemu nasi linglung saya ini dilara makan nasi dilara makan garam dilara makan gula dilara makan daging dilara makan berlemak apa saja bisa dia makan ubi rebus duitnya 4 miliar ubi jalan ayo naik di mobilnya harga 1 miliar tersiksa dia pasu mobil dilara makan dia ke dokter begitu pensiun kata pak dokter mohon maaf pak haji selama bapak aktif bapak enggak pernah kena matahari mulai besok bapak jalan-jalannya Keliling di komplek. Jangan pakai baju. Pakailah celana pendek supaya kena sinar matahari pahanya. Jangan pakai sendal pak ya. Jangan pakai tutup kepala. Jam delapan kelilinglah di komplek. Tidak pakai baju. Pakai celana pendek. Tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Apa yang mau kesombongkan dengan hartamu? Ayo. Yang keempat. Penyebab datangnya sombong kata Nabi. Nabi bertambahnya ibadah. Yang tadinya malah sholat. Tiba-tiba kuat ibadah. Remehkan orang lain. Allah tidak senang. Dalam hadit kudsi Allah jelaskan. Ada tiga temannya setan di dunia. Temannya setan di dunia. Satu di antaranya. Ganiun mutakabbir. Orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong temannya setan. Kaya ilmu sombong temannya setan. Kaya jabatan sombong temannya setan. Tapi orang masih bilang. Ya wajarlah. Dia penglima. Banyak duitnya. Tinggi pangkatnya. Banyak pasukannya. Sombong. Wajar. Ada pangkatnya. Masih orang wajar. Tapi temannya setan. Ini sudah miskin. Pengangguran. Tidak terkenal. Bau mulutnya. Busuk keteknya. Sombong lagi. Bukan kau temannya setan. Kau sudah jadi setan silakan. Jelas. Jelas. Dua. Poin nyebab. Putusnya persaudaraan. Setelah kesombongan. Apa? Sakwa sangka. Buruk sangka. Telepon. Tidak dijawab. Sombong. Betul. Di SMS. Tidak dijawab. Sangka buruk. Demi Allah. Tidak ada kebahagiaan. Kau dapat. Kalau dalam hatimu. Selalu sangka buruk. Mau tenang. Sangka baik. Tadinya kepala dinas. Tiba-tiba dimutasi menjadi staff ahli. Ahli yang tidak ada staffnya. Sangka baik. Tiba-tiba kapol res mutasi. Sangka baik. Ibu-ibu. Tidak bahagia rumah tanggamu. Kalau kau selalu sangka buruk sama suamimu. Sangka baik. Telepon tidak dijawab. Sangka baik. Oh suamiku lagi sholat duha. Sangka baik. Telepon lagi siang. Oh suamiku lagi berjamaah. Sangka baik. Tiba-tiba dapat whatsapp. Eh saya lihat suamimu. Boncin cewek. Cantik betul. Oh berarti suamiku lagi gegerib. Sangka baik. Jangan sangka buruk. Subhanallah. Saya dalam hidup saya. Begitu banyak contoh yang Allah berikan. Begitu bahayanya sangka buruk. Saya tamat SMA daftar tentara. Saya mau jadi akabri penerbang. Tesla saya di kantor. Jalan Garuda. Depan kantor Pertamina. Makassar. Begitu tes fisik. Tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah. Kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek. Kau tidak rugi jadi Tuhan. Kalau saya jadi tentara. Temanku lulus polisi. Sekarang dia reserse di Sulawesi Barat. Satu bunga. Saya lulus jadi Ustadz pakai barit putih. Dia barit merah. Alhamdulillah. Dengan barit putih yang saya pakai. Mulai barit hitam sampai barit merah. Kucaramai semua. Sangka baik. Malam ini bintang dua. Kucaramai. Coba kalau saya jadi tentara. Sampai sekarang saya masih hormat. Siap kemenan. Siap kemenan. Siap kemenan. Sekarang komandan hormat sama saya bos. Makanya sangka baik. Jangan sangka buruk. Ibu-ibu jangan kau sangka buruk sama suamimu. Karena kalau kau selalu sangka buruk. Suamimu tidak tenang cari napka. Baru satu jam pergi suaminya kayak tahanan kota. Di mana kau pak? Di mana kau? Saya di kantor. Di mana kau? Foto dulu baru kirim. Kita rasanya jadi tahanan kota bos. Di mana kau? Di kantor. Pidokol. Ini semua ini. Kau kira enak jadi laki-laki? Kau kira enak jadi suami? Di kantor kita dimaki-maki sama komandan. Di kantor kita dimaki-maki sama wali kota. Di kantor kita dimaki-maki sama bos. Di jalan macet. Kehujanan. Kedinginan. Kempesban. Untuk apa? Supaya bawa napka untuk rumah. Di rumah kau istrimu. Hei. Suamimu pikir bagaimana supaya kau bisa dibelikan baju baru. Supaya kau bangga pulang kampung. Dipikir suamimu bagaimana kau dibelikan emas. Supaya saudaramu tidak menghina ketika datang ke rumahmu. Dipikir itu bagaimana kamarmu berasai. Supaya kulitmu tidak rusak. Itu dipikir sama-sama suamimu. Mana pernah kau pikir bagaimana suamiku supaya bagus bajunya. Yang kau pikir bagaimana ini uang habis. Makanya dia suka marah-marah. Marah saja kerja. Baik kalau kau cantik. Enak-enak juga itu. Kalau kau kita pulang cari napka capek-capek. Kau sambut kita. Bang sabar bang. Begitulah memang jadi anak buah. Kadang-kadang bos senang, kadang-kadang tidak. Tapi bagaimanapun marahnya bosmu. Engkau tetap. Bos dalam hatiku. Di kantor kau dihina. Di rumah kau adalah arjunaku. Duduk suamimu. Kau kasih duduk. Buka sepatunya sambil kau menyanyi. Bila kamu di sisiku hati rasa syahdu. Tenang suami. Masuk rumah marah-marah berantakan suami. Maka waktu rumah ini apa kau kerja ibu. Kau peluk lagi suamimu dari belakang. Lalu kemenangan ini. Isap lah. Terus. Terus. Tidur di tengah-tengah. Tidur kau usam-usam rembunya sambil menyanyi. Bila Israel. Dah. Salatullah. Salamullah. Alatoha Rasulillah Salatullah Alayasin Alayasin Bu, jangan pernah sangka buruk Baik sangka InsyaAllah tenang perasaan Karena kami laki-laki kalau selalu dicurigai Maka yang terjadi satu bohong Kita jujur kau marah Ya lebih kau dibohongi Hape diperiksa terus Bagaimana suamimu tidak kena serangan jantung Baru datang hape, mana-mana Mati kita dapat Bagaimana kita tidak serangan jantung Terpaksa kau dibohongi Itu istri saya Ada kawan saya di kampung Ya senang-senang sama saya dari SD Sekarang masih selalu Setelah saya makin banyak follower saya Masih sering ditelepon-telepon Saya mau blog, tidak enak Nanti dibilang saya sombong Saya mau terima Takut perasaannya istri saya Terpaksa apa? Kutulis namanya di hape Penjual batu bata Begitu bunyi handphone Dia bilang mamaknya cek istri saya Ustaz Penjual batu bata Oh sayang yang kuangkat Tagihan itu Masya Allah Suatu ketika saya pulang cerama Saya bikin teh Saya campur Saya tak, eh kenapa asin Padahal di toples dia tulis gula Saya lihat, eh garam Saya kasih tau istri saya Bagaimana caranya ku tulis ini gula padahal garam Dia bilang, hape mu juga lain di isinya lain ku tulis Ibu Ayo Sangka baik Ibu Ya Jangan suka ngomel Demi Allah Kita laki-laki tidak bakal tenang cari nafkah Kalau kau selalu curiga Kita matadi pulang Pulang jam satu Kita mau cari penghasilan tambahan Mudah-mudahan ada tambahan untuk anak kita sekolah Untuk anak kita kuliah Begitu mau cari tambahan Dibayangkan lagi Uh, namuk lagi si gendut ini Eh pulang Akhirnya tidak jadi Pergi cari nafkah Maka baik sangkalah kepada suamimu Insya Allah suamimu akan tenang Jangan ketawa Hei Ibu Ya Coba kau tenang-tenang selesai Enak perasaan Bapak juga Jangan suka Bapak juga Jangan suka tipu istri Alasan rapat-rapat-rapat Ternyata pergi merapat Gimana rejekimu mau baik Hei 30 tahun kau merantau dari Sulawesi Datang ke Pontianak 40 tahun kau datang dari Jawa Cari nafkah di Pontianak Tidak bisa lepas dari kredit Tidak bisa beli rumah Kenapa? Istrimu kau tipu di rumah Coba waktu anda menikah Apa kau ucapkan? Saudara-saudara Saat Latif Saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Nana-nana-nana Dengan mahar Seperangkat alat sholat Tuneh karena Allah Siapa yang kita jadi jaminan Bukan panggam Siapa yang kita jadikan jaminan Bukan wali kota Siapa yang kita jadikan jaminan Allah Berarti Ketika Allah kau hianati jaminannya Maka Allah akan marah Karena kau berhianat Mekaknya Pak Jangan heran kau setengah mati Cari nafkah Tidak bisa bahagia rumah tanggamu Kenapa kau tipu istrimu? Tenang Ibu Saya bela kau malam ini Semalam Saya bilang ada juga laki-laki begini Semalam ada yang curhat Ustaz suamiku Kalau marah memukul Sembarang dia katai saya Ustaz Bahkan sampai dia pukul saya Yang paling saya tidak terima Ustaz Kalau dia marah dia bawa-bawa Mamaku Memang kau bodoh seperti ibumu Marah Tersinggung orang Kalau ibunya kau bawa-bawa Tidak ada kehormatan Bagi laki-laki yang memukul istrinya Kalau kau tidak suka sama istrimu Jangan pukul Ceraikan saja dia Pak Tandang Ibu Saya bela kau malam ini Pak Berapa istrinya Nabi? Sebelas Dari sebelas istri Nabi Tidak pernah ada satu pun mengatakan Saya menyesal menikah dengan Angku Muhammad Tidak Sebelas Bapak cuma satu suami istrinya Menderita lahir batin Mana rezikimu mau baik? Coba Rasulullah Pulang Nakwah Isteri beliau sudah tidur Assalamualaikum Ya Khumaira Yang kemerah-merahan pipinya Tidak ada jawaban Ketuk dua kali Assalamualaikum Ya Khumaira Aisyah Lagi tidur pulas Tiga kali Tidak ada jawaban Apa Nabi marah? Tidak Nabi buka serbannya Dia hemparkan depan pintu Tidur melaraskan serban Manusia pilihan Kekasih Allah Yang kata Allah Andai bukan karena Angku Muhammad Saya tidak ciptakan dunia dan isinya Rela tidur depan pintu Beralaskan serban Karena tidak mau mengganggu Istrinya yang lagi pulas tidurnya Coba Rasulullah Coba kalau Kapolres Dua bunga Pulang Bukan Kapolres Ini Pontianak Bukan sana-sana-sana Bukan disini Coba Herbiasa Begitu Aisyah bangun Apa Aisyah marah? Apa Aisyah Nabi marah? Tidak Nabi justru berkata Ya Khumaira Maafkan saya Saya terlambat pulang tadi malam Sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidur Masya Allah Kalau kita bodoh memang Coba Itulah Rasulullah Dari sebelah istri Nabi Tidak pernah pun satu nama yang Nabi dipanggil Aisyah Aisyah tidak pernah dipanggil Aisyah Tal Sini Aisyah Tidak Beliau panggil Ya Khumaira Yang kemerah-merahan pipinya Maka kalau anda cinta kepada Rasulullah Besok kau panggil istrimu dengan panggilan kasih sayang Wahai istriku yang termancung hidungnya Hidungnya tidak mancung Ya giginya kau lihat Justru giginya mancung ustaz Ya lehernya kau lihat Yang juga ibu Kalau suabimu tidak pernah panggil kau sayang Tiba-tiba dipanggil sayang Waspada Ada cerita walau Alam benar atau tidak Bapak-bapak sudah 70an umurnya Setiap dia panggil istrinya sayang Sayangku Ada tamu Sayangku Bikinkan teh Sayangku Mana itu kue Didengar sama cucunya Ih kakek romantisnya Dia tanya lah kakeknya Romantis betul panggil nenek sayang terus Dia panggil cucu Jangan ku ribut Kenapa? Saya lupa namanya nenekmu Coba Rasulullah Coba apa? Pulang di tempat ini majelis ini Perlakukan istrimu dengan semulia-mulianya Dimana ceritanya kau mau menghina suami istrimu Dia melahirkan anak-anakmu Dia ngurus rumah tanggamu Nah anak keheran kau hormati istrinya orang Daripada istrimu sendiri Itu nabi Romantis Kalau beliau minum bersama istrinya Begini cara minumnya Sudah itu Satu teguk dikasih lagi istrinya Hebatnya lagi Bekas bibirnya istrinya yang diminum Subhanallah Coba Bekas bibir Minum satu teguk Kasih istrinya Yang spesial karena bekas bibirnya istrinya yang diminum Coba kalau bapak-bapak bekas bibirnya istrimu kau minum Bau betul mulutmu Maka pulang dari acara ini Yuk menjadi rumah tangga yang bahagia Suami hormati istri Istri muliakan suamimu Kamu juga bu Jangan suka marah-marah Bapak juga jangan takut sama istri Ada disini takut sama istrinya Berhenti kau jadi laki-laki Apa kau mau takut sama istrimu Nah kau yang belikan rumah Gajimu semua diambil Apa mau takut Jadi ustaz tidak takut Saya tidak takut sama istri Cuma istriku lebih berani Dia bilang ini Ustaz soalnya itu istri Kalau ngamuk Aduh ustaz kalau marah Hancur semua barang di bawah rumah Kalau saya bilang Eh kalau istrimu kasih pecah piring Satu kasih pecah satu lusin Kalau dia pecah gelas Kasih pecah semua Kenapa? Piring gelas Boleh kau beli lagi Harga diri sebagai suami Tidak boleh dinjain-injain istri Takbir Nah itulah tadi yang takut sama istrinya Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian Ayo Hilangkan sangka buruk Berhentilah bersangka buruk Yang ketiga Penyebab putusnya persaudaraan Setelah sombong Sangka buruk Yang ketiga adalah Bu Pilpres dan pilkada Sudah Ini 2020 Ada lagi pilpres serentak Ada lagi pilkada serentak Jangan kau berpecah belah Gara-gara janji-janji politik Hah? Politisi kau percaya Hih dongok Capa lah itu politisi Kalau mau dipilih Datang semua ke rumah Bagi-bagi kartu nama Pilih saya Pilih saya Sama-sama kita orang Melayu Ini nomor HP ku 24 jam aktif Begitu terpilih Dia ganti nomor HPnya Sudah Janganlah Ya Jangan berpecah belah Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Yang ketiga Kata Nabi Kalau kalian mau sukses Ahsin Kalamakah Haluskan tutur katamu Adik-adik mahasiswa Silahkan kau demo Adik-adik mahasiswa Silahkan kunjuk rasa Tapi jangan kau menghina Orang yang engkau Tunjuk dirasamu Jangan memaki-maki Para pejabat Silahkan ngomong Protes Tapi jangan menghina Dalam menghina Banyak seheran Kalau ada ustaz Membalik Menghina Memaki Janganlah Ayo Tidak ada orang senang Itu yang berbicara kasar Ahsin kalamakah Haluskan tutur katamu Yang keempat Karena waktu yang terbatas Yaitu As-sadaqatu Bersedekalah Bersedekalah Saya tidak bisa bersedekat Dengan uang Sedekalah dengan jabatanmu Saya tidak bisa bersedekat Dengan jabatan Tidak ada jabatan saya Bersedekalah dengan akalmu Untuk membajukan Pontianak ini Saya tidak punya jabatan Saya juga tidak punya sekolah Sedekalah dengan apa Tenagamu Ada gotong royong Kau datang Saya tidak bisa tenaga ustaz Sedekalah dengan apa Diam Ada masjid dibangun Sedekalah Sedekalah dengan duit Sedekalah dengan ilmu Sedekalah dengan tenaga Tidak bisa sedekalah dengan itu Sedekalah dengan diam Jangan banyak bicara Dan yang kelima Jika kalian mau sukses dunia akhirat Kata Nabi Bangunlah sepertiga di air malam Untuk solat tahajud Jadikan Allah sebagai sandaran verticalmu Ibu-ibu, lagi ada masalah Jangan kau curhat di Facebook Bapak-bapak ada masalah, jangan kau curhat di Twitter Curhatlah di hadapan Allah Berdoa kepada Allah Susu janji Allah Berdoa kau kepada aku, pasti saya kabulkan Alhamdulillah ibu-ibu semua rajin berdoa Anak-anak remaja kita rajin berdoa Hampir tiap jam dia berdoa Sayang seribu sayang, berdoanya bukan di atas sajadah Tapi berdoanya di atas Facebook Berdoanya di atas WhatsApp Ya Allah, lindungi suamiku Abdi status lagi, Ya Allah murahkan rejekiku Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu Maka berdoa Ketika selesai solat Yang lebih utama lagi setelah lima waktu kau sempurnakan Bangunlah sepertiga di air malam Untuk solat lain Ibu bapak, saudara-saudara sekalian Banyak yang ingin disampaikan Tapi waktu yang terbatas Ini sahaja tausia kita Mudah-mudahan ada manfaat Apabila kelima hal ini kita lakukan Maka janji Allah Walau anna akhlal qura Amanu wa taqaw La patahna alaihin barakati minas sama'i wal'ar Apabila penduduk suatu negeri Beriman dan bertakwa kepada aku Maka akan aku turunkan keberkahan dari langit Dan keberkahan dari dalam tanah Kalau penduduk pontianak ini akur Bagus ahlaknya Tutur katanya sopan Maka sumber daya alam akan Allah munculkan di tempat ini Ibu bapak, saudara-saudara sekalian Inilah tausia kita Mudah-mudahan ada manfaat Jika masih ingin mendengar cerama saya Silahkan nonton Tablik Akbar Damai Indonesia Setiap hari Sabtu atau Ahad Setiap pukul 14.30 Cuma agak lama menunggu Sekali seminggu Tapi kalau mau yang setiap saat nonton Biar tengah malam boleh Gimana caranya? Ambil HP Buka Youtube Tulis nama saya Das Ad Latif Keluarlah cerama saya yang lebih seribu itu Sudah itu Jangan lupa kasih tanda begini Begini Sudah itu kasih lagi subreker Eh, apa lagi itu? Nah, subreker Hah? Nah, ya itu Jangan kasih begini, bos Kalau kau kasih begini Dicari ke malaikat pencabut nyawa Masa cerama kita kasih ayat Kau kasih begini Dicari ke malaikat pencabut nyawa nanti Kalau enggak suka ya sudah Enggak usah komentar Nah, cuma cepat habis kuota Satu jam habis kuota Maka saya sediakan Cersei Tidak merungurasi kuota Namanya Cersei Cerama singkat Satu menit saja Gimana caranya, Ustadz? Follow saya di Instagram Das Ad Latif Dua belas Dua belas Das Ad Latif Dua belas Dua belas Sudah ku follow Ustadz Sudah ku te Tidak mau tak putar ceramah Kupon Tidak mau terpukar Hakul yakin Tidak ada kuotamu Nah, kau beli pulsalah dulu Baru bisa Demikian Mudah-mudahan ada manfaat Terima kasih Habib Ishak Yang tidak henti-hentinya Menelpon dan menghubungi saya Agar saya bisa dapat Datang ke tempat ini Insya Allah Sebentar subuh kita lanjutkan Tausia kita di masjid Masjid Raya Mujahidin Silahkan datang Kita akan berbondong-bondong Kata Nabi Andai kau lihat pahalanya Salat jamaah Kau akan datang Merangkak di masjid itu Walaupun kau dalam keadaan Benderita Datanglah salat subuh sebentar Insya Allah kita lanjutkan Tausia kita Terima kasih Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Saya mau menutup Cerama saya dengan berpantun Burung kenari Di atas batu Terima kasih Dan thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax